Udah tau jadi sorotan malah naik motor Mana motornya gede banget lagi Tapi naik motor pernah? Naik motor? Gak boleh kan Sekarang buli lah Saya Minta motor aja harus katanya yang ngerayu mama katanya Itu anaknya gak bisa motor Kalau mau beli motor katanya harus Mbak minta tolong bilangin sama mama prank Prank? Gak bisa naik motor Dicobain ngeprank kalian katanya Oke halo teman-teman kembali lagi di channel FKR Project Yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media Ya kali ini kita masih ngebahas tentang sosok Bu Widya Kembali menggoreng ya Kembali memasak Dan kita bakal lihat klarifikasi Dari viralnya sosok anak bupati Disini gue cuma ngejelasin ya Gue rada-rada ngeri teman-teman ya Karena sebelumnya konten gue kan viral tuh ya Itu saya pusing tuh sampe Disini saya inget ya Disini saya hanya menjelaskan apa yang terjadi Dan klarifikasinya seperti apa Oke ya langsung aja kita bahas Buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa guys sekalian klik dulu tombol subscribe Yang udah klik tombol subscribe Gue capain banyak-banyak Terima kasih Jangan lupa yang belum subscribe tuh Subscribe dulu ya Jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak Dengan cara kalian bisa like, komen, share Aktifin juga tombol loncengnya Agar kalian tau saat video ini di upload Gue sudah lama kita mulai videonya sekarang juga Let's go Oke kita lihat dulu konten yang viral itu Apa ya Let's go nih Ini dia konten yang viral ya Gak bisa motor itu karena dari kecil gak disiniin naik motor Gak disiniin naik motor Gak boleh Sampai sekarang Sampai sekarang Gak bisa ya Gak Gak bisa Gak bisa ya Minta motor aja harus katanya yang ngerayu mama katanya Mbak bantuin dong ngerayu mama beli Iya Jadi waktu dulu kan di SMA tuh banyak teman-teman pada bawa motor Kayak pengen gitu Emang pengen beli motor nih Tapi gak dibolehin sama mama Nah kalo gimana Itulah video yang viral ya Bisa motor gak? Gak, gak bisa Sampai sekarang? Sampai sekarang gitu kan Eh tiba-tiba muncul lah video dia naik motor ya Ini dia videonya ya Kita lihat nih videonya Udah tau jadi sorotan malah naik motor Mana motornya gede banget lagi Oke pake kacamata Pake helm Kata ini gak bisa naik motor Tapi kok bisa gitu Agak aneh ya teman-teman ya Dan ini gak main lagi Motornya gede kali gitu kan Dan kalo kita liat nih Komentarnya tuh seperti apa teman-teman Kang Deddy emang hebat Setiap kebohongan pasti akan datang kebohongan berikutnya dan seterusnya Ayo loh Kena kan Next Kang Deddy Meliadi bagaimana perasaanmu? Kecewa lah dibohongin ya Next Hari gini ada remaja cowok gak bisa naik motor Masih ada kah? Ada sih ya Cukup orang kaya aja gak bisa naik motor ya Next Itu suara perempuan itu kakaknya ya Dia terus yang jawab Oh itu si Fatimah ya Ya Fatimah kalo gak salah ya Ya itu kakaknya ya Menantu Bupati Gitu lah ya Biasanya yang kenal Karena gue penasaran Gue takutnya video ini hoak ya Hanya potongan Apakah dia bilang Saya gak bisa motor Tapi next ke depannya Saya bakal belajar motor Oke Kita liat aja video ini Kita gak boleh nonton dari potongan aja ya Gue langsung aja coba masuk ke Youtubenya Deddy Mulyadi Let's go Kita dengerin ya DPO itu Iya kan Yang dianggapkan oleh publik Iya kan Ya Daftar pencarian orang Nah ternyata orang yang saya ketemukan Umurnya berapa sekarang? Umurnya 20 tahun 20 tahun Berarti 8 tahun yang lalu Berarti masih 11 tahun 8 tahun yang lalu Umurnya 11 tahun Emang namanya siapa? Oke Disini masuk akal ya Dari 8 tahun yang lalu Umurnya cuma 11 tahun teman-teman Oke Masuk akal banget ya Jadi dia gak terlibat Oke Cuma yang bikin kesel netizen disini adalah Kenapa kamu kan bilang tidak bisa naik motor Tiba-tiba kamu bikin konten naik motor Iya makin keselan netizen digoreng terus lah Sama Rama ya Next Lanjut Rama Dhani Kenapa jadi Egi-Egi diarahkan ke Karena ada salah satu DPO yang namanya Dhani juga Oh namanya Dhani Tetangga saya Dhani Oh salah satu DPO yang namanya Dhani Kan sempat gelisah juga ibu ya Iya Kang Saya juga sebagai orang tua sedih juga ya Kang ya Kan yang namanya bu diri ini kan Tidak hanya secara fisik saja kan ya Kang ya Tapi ini melalui media sosial Dan memang di medsos ini sangat membabi buta Sangat membawa efeknya sangat dasar sekali Dari keluarga kita juga kena sanksi sosial ya kan Ketika anak saya misalnya jalan gitu Selalu apa tetapannya ke anak saya Ntar jadi omongan-omongan gitu loh Kang Yuk ini masih berkeliaran nih Pokoknya gini bu Kalau yang diprediksi punya kesalahan Atau yang dipuduh punya kesalahan Atau penjabat Terus anak anggota Polri Pasti cepet Anak anggota DPR Pasti cepet Bener Pasti cepet Karena kebetulan anak wakil bupati Ya kan Anak mantan bupati ya cepet Double ya Disini Kenapa sih Sosok anak-anak bupati ini Bener-bener jadi sorotan Sebenernya udah gue bahas di next content Satu Ya kata Kang Deddy Mulyadi Tadian Anak wakil bupati Kedua Ayahnya Mantan bupati Yang dimana Pas waktu itu Mantan bupati Ayahnya Dhani Itu sedang menjabat ya temen-temen Di Cirobon lagi kan Yaudah lah Jadi sorotan Dan faktor yang ketiga Ada nama Dhani Gitu kan Anaknya Wakil bupati Cirobon Nah Inilah ya Tapi ya Tetap gue garis bawah ya temen-temen Kayaknya sih bukan Karena kan umurnya Yang tahun lalu 11 tahun ya Lanjut dengerin Tapi memang Yang pernah ikut geng Enggak Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Tapi naik motor pernah Enggak boleh Enggak boleh Dari kecil Itu penting dijelasin Dari kecil memang anak-anak saya Saya punya anak 4 kan Ini yang pertama kan KUU KUU termuda Saya kebupati Cirobon Jadi KUU dimana ini anak ibu Kedung Jaya Desa Kedung Jaya Jadi KUU Sudah punya istri Sudah Sudah ya Ini buku punya Ini si Fatimah nih Nah ini si Fatimah nih Jadi sorotan kalian kan Klarifikasi Saya selalu Sosial media saya Dibuat Klarifikasi Semua Oh gitu Yang digeruduk netizen Saya sih Katanya Miss klarifikasi Karena dianggap buku Bukan Karena Membela 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 pembunuh Katanya Membela pembunuh Ya kan Melahirkan fitnah baru loh Melahirkan Apa namanya Membela pembunuh Lama dong digeruduk Sampai sekarang Setidak ikut-ikut Ya saya Saya selalu ingin melahirkan Oke udah Ini Kepanjangan yang pengen gue garis bawahi Sebenernya Tidak Pernah Naik motor ya Bahkan Ibunya sendiri Disini Ngelarang Empat anaknya Buat Naik motor Temen-temen ya Tapi tiba-tiba bikin konten Naik motor itu gimana Konsepnya Ibunya Ngizinin gitu Oke Lanjut lagi Gak sampai situ aja Bahkan Si sosok Ramadhani Ya Dhani ini Buat konten seperti ini Memancing suasana Bu Widya Buat Muncul nih Kita lihat kontennya Oke Ini di post Sama Ramadhani ya Makin dia menelisi Konten saya Makin panik Ini seorang mantu 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 Dengar ya Tuh Halo Ibu Widya Ibu Widya kan lagi Butuh kontennya Bu ya Ngebahas Kakak Ipar saya Terus ngebahas Keluarga saya Terus sekarang ngebahas Pengacara Bang Hotman Ada yang kurang Nebu Itu Ngebahas saya Kemarin kan udah ngebully Kakak Ipar saya Sekarang Bulli lah Saya Jadi gak perlu Yang namanya ngebully Kakak Ipar saya Keluarga saya Karena mereka Belum tentu kuat Sekuat saya Lebih baik Karena Ibu butuh konten Udah Ngebully-ngebully saya aja Giring opini Masyarakat ke saya Oke Semangat Ibu Terus disini Capsennya Kebanyakan minum Susu basi Jadi ngaur Begini Widya Dikatain Susu basi Kalau kita lihat Komentar netizen Seperti apa disini Ibu Widya ini Cantik Halah Untuk Bang Kalau bener Peggy Cecep Laku Video klarifikasi Kalian bersama Peggy Cecep Apa terseret juga Dengan UU ITE Karena menyebabkan Kebohongan Aduh ya Ini berat nih ya UU ITE lagi bahasanya Next Jika cara kalian Seperti caption di atas Pertanda netizen Akan makin semangat Untuk membongkar Habis bung Gue gak tau sih Si sosok Ramadhani Sasra ini Seneng banget gitu Bikin netizen marah Munculin statement Ibu Widya lagi Yang dikatain Susu basi Makin panas lagi Netizen ya Itulah yang terjadi Di sosial media ya Kenapa konten ini Tidak pernah berhenti Yang awalnya Kasus ini cuma Vina Cirebon Yang dibahas sekarang Jadi keluarga Bupati Cirebon Gak pernah berhenti ya Oke Langsung sama Bu Widya Di respon Kita langsung aja Tonton videonya ya Sandiwara keluarga mantu Wakil bu Bupati Ngibul sana sini Mantu Tengok sini Kalau matanya gak Katarak Oke Kan Kan ini gara-gara Ramah nih kan Disetis lah Akhirnya ya Sama Bu Widya Ini kita lihat videonya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang gak bisa motor Gak 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 bisa ya Kita motor aja Harus katanya yang Ngerayu mama katanya Mbak bantuin dong Ngerayu mama beli Iya Waktu dulu kan di SMA tuh Baya temen-temen pada Bawa motor Pengen gitu Emang pengen beli motor nih Tapi gak dibolehin Ini boleh sekali Bawa motor Gede ya Motornya Oke Langsung ditatap tuh Tatapan Mau tuh Bu Widya ya Oke Ini dia Respon dari Bu Widya Waktu dulu kan di SMA Buat Jubirnya Keluarga Drakor Drakor Dengerin ya Katanya gak bisa motor Untuk beli motor Harus ngerayuin mama Terus Itu Ramah Naik motor apa itu Jangan bilang Itu kalau baru belajar Ya Pak Deddy Mulyadi Wawancara baru beberapa hari lalu Ya Sedangkan itu Postingan yang namanya Anaknya Mantan Mantan Wakil Bupati Itu Itu sudah lama Videonya Sudah lama Jangan bilang ya Mantu Ini baru belajar Ya Jadi suatu saat Drakor Drakor Keluarga anda itu Akan terbongkar Percayalah Demi Allah Subhanahu wa ta'ala Percayalah Allah Allah akan membuka itu Makanya Makanya panas dingin Korban 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 finah kah Atau korban dari Seorang Suami Iya Terus Korban apa Korban perasaan Iya Sampai Sampai Keluarga si Terus Ya Tapi Gestur tubuhnya Itu masih Tau orang Ya Jadi ada apa Hubungan anda Dengan Keluarga Mantu Apa suaminya Sama Apakah itu Mantan dari Suaminya Pengacara Pindah Pindah ke mantu Iya Itu sebuah Tanda tanya bro Apakah Keluarga Pina masih Menggunakan Pengacara Model begitu Saya tanya Apakah anda itu Pengacara seorang Korban dari Keluarga Pina Akan percaya Publik Republik Indonesia Ini Media-media Ini Dengan Pernyataan anda Bahwa Anda Korban Anda Membelas Seorang korban Nggak Mungkin Nggak Mungkin Ya Kalau saya Nyatakan Ini Adalah Permainan Ular Yang berkepala Dua Apa itu Ular kepala Dua Siapa yang Akan percaya Kalau Fotonya Sering Foto Dengan Suaminya Seorang Mantu Iya kan Pusing Percaya anda Dengan Pengacara Yang model Begini Kata Anak-anak Uang Yang di Televisi Diundang Di Televisi Pada Waktu itu Kenapa Kamu Junior Sekali Nggak Mau Jadi Pengacara Pengacara Itu Banyak Bohongnya Katanya Ya kan Itu Dicandain Anak Kecil Janganlah Menutupi Bangkai Bro Kalau Memang Anda Membelah Korban Kalau Korban Yang Anda Maksud Adalah Iki Dan Fina Nggak Begini Caranya Coy Nggak Begitu Sayembaranya Coy Paham Ya Jadi Publik Biar Tahu Berkeliaran Dimana Mana Orang Upload Seorang Pengacara Yang memberikan Sayembara Kemudian Telepon Telepon Sana Sini Untuk mencari Saya Iya Bilang Kalau Pencemaran Apa Suatu Saat Akan Terkuat Suatu Saat Akan Terkuat Jangan Bilang Itu Tidak Ada Hubungan Apa Dengan Keluarga Mantu Oke Sementara Anda Bilang Disitu Disiaran Langsung Bilang Kalau Anda Itu Sebagai Korban Korban Apa Yang Anda Tolong Korban Apa Yang Anda Tolong Siapa Korban Saya Tanya Apakah Itu Keluarga Fina Mohon Melek Keluarga Fina Kemarin Katanya Pengacara Yang Paling Milyarder Itu Membelah Si hot Ini Keluarga Fina Tapi Kok Sekarang Berbalik Menghalangi Orang Yang Menghabisi Fina Bilang Pencemaran Baik Nama Baik Lagi Tolonglah Bapak Kapori Ya Orang Orang Yang Banyak Klarifikasi Orang Orang Yang Banyak Intimidasi Yang Banyak Orang Yang Mau Ngancam Ngancam Orang Memberikan Jalan Bilang Kalau Kita Menghalangi Ya Jalannya Pemeriksaan Itu Bohong Tolong Periksa Mereka Itu Bapak Kapori Kenapa Bapak Kapori Diam Aja Dengan Mereka Mereka Itu Rakyat Yang Kritik Pedas Yang Harus Ditangkap Dengan Alasan Pencebaran Nama Baik Banyak Dracor Kalian Itu Bilang Pula Itu Anaknya Nggak bisa Motor Kalau Mau Beli Motor Katanya Harus Mbak Minta Tolong Bilangin Sama Mabret Suatu Saat Akan Terkuat Udahlah Keluarga Pembohong Tetaplah Pembohong Kalau Anda Bersahabat Dengan Tukang Tukang Bohong Model Model Begini Tetaplah Akan Bohong Sampai Mati Nggak Ada Kejujurannya Salam Moras Salam Disini Gue Nggak Bisa Komentar Apapun Dia Nyebut Saya Yang Panik Gak Lucu Gara Saya Mengomentari Juga Saya Kena Jadi No Komen Karena Saya Juga Ngeri Yang Dibahas Bu Dia Ngarah Sosok Pengacara Apalagi Bupati Jadi Ini Gara Rama Minta Dibully Langsung Dibully Katanya Nggak Bisa Naik Motor Tiba Tiba Naik Motor Alah Dibully Bahkan Nggak Hanya Bu Dia Saja Yang Terpancing Banyak Ini Salah Satunya Netizen Yang Terpancing Juga Oleh Rama Let's go Kita Dengerin Katanya Nggak Bisa Naik Motor Kemarin Kan ditanya Nggak Bisa Naik Motor Netizen Pinter Pinter Netizen Pijat Digital Nggak Baka Pernah Ilang Sekarang Gimana Ayo Pasti Klarifikasi Lagi Klarifikasi Iya Kan Klarifikasi Mulu Oke Kita Coba Dokumentar Dulu Viralin Terus Bang Next Itu Pas Mau Belajar Di Jalan Raya Viral Kan Take Mbak Putri Biar Tau Kang Deddy Mulyadi Di Orang Itu Naik Motor Cuma Shooting Aja Loh Mas Oke Katanya Cuma Shooting Aja Let's go Kita Telusuri Apakah Bener Itu Hanya Shooting Aja Atau Emang Dia Lagi Naik Motor Dan Sudah Bisa Naik Motor Gitu Let's go Oke Disini Ada Salah Keponakan Atau Siapalah Disini Aku Sensor Saja Karena Saya Rada Ngeri Masih Berhubungan Dengan Keponakan Dari Bupati Saya Pernah Viral Disini Oke Pernah Di Posting Jadi Saya Sensor Saja Disini Tertulis Ini Anaknya Yang Berkali Masuk Lambe Tura Udah Nggak ada Klarifikasi Sayang Sayangku Dari Aku Dan Keluarga Semua Mas At Ramadhani Sastra Lagi Cobain Ngeprank Kalian Katanya Yang Mau Nyubit Boleh Mangga Cubit Aja Ya Cubit Sayang Yang Pasti 1000% Even More Cuma Ingetin Aja Rama Bukan Pembunuh Vina Next Kalau Sekarang Dia Bisa Belokin Motornya Untuk Kebutuhan Endorse Tanya Langsung Coba Kenapa Kudu Pakai Motor Endorse Udah Tau Lagi Rame Maafin Rama Udah Bikin Kalian Kesel Dan Sebel Jadi Ini Dia Dapet Endorse Endorse Kacamata Dan Coba Kita Perhatiin Kita Balik Lagi Nonton Videonya Lagi Dia Naik Motor Ini Dia Naik Motor Kacamata Ini Endorse Endorse Kacamata Tapi Kalau Dilihat Iya Teman Teman Kalau Kalian Perhatikan Kakinya Kakinya Kagak Naik Kakinya Masih Nginjek Nginjek Bumi Bumi Nginjek Nginjek Tanah Lihat Kakinya Kayaknya Kagak Tau Biar Puas Kita Langsung Masuk Ke Instagram Ini Dia Sudah Dapat Endorse Ini Endorse Minyak Wangi Belum Apa-apa Oke Disini Nggak Ada Apa-apa Biasanya Di Story Kita Lihat Klarifikasinya Oke Disini Kita Baca Dulu Apa Tulisannya Itu Video Endorse Tante Endorse Kacamata Itu Naik Motor Jalan Nggak Motornya Jalan Cuma Kaki Masih Turun Rama Yang Buat Video Terus Dijagain Nggak Motornya Masuk Lambe Tante Tante Yang Diserang Rama Oh Tantanya Saya Tau Siapa Oke Disini Dia Nulis Apa Lagi Di Atasnya Mas Rama Mas Rama Jangan Keseringan Masuk Lambe Nanti Jadi Artis Yang Diserang Mbak I M Saya Dan Tante Bisa-bisanya Berkali-kali Masuk Lambe Alhamdulillah Makin Rame Makasih Lambe Tura Selamat Kamu Kena Prank Jadi Dia Nge-prank Netizen Katanya Dan Itu Hanya Kacamata Endorsement Kacamata Cuma Nyari Topiknya Itu Pinter Dia Memanfaatkan Motor Teman-teman Ya Inilah Klarifikasinya Teman-teman Next Kalian Lucu Aku Suka Hujat Saya Aku Suka Nggak Bisa Balapan Kali Kalau Motor Bisa Lah Dikit-dikit Capek Ah Rama Bener-bener Nggak Boleh Gaya Dikit Dari Plat Mobil Orang Yang Egy Sekarang Motor Ya Emang Nggak bisa Gaya Harusnya Ya Jangan Gaya Gitu Karena Kamu Sudah Jadi Sorotan Netizen Ya Pasti Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Dan Menjadi Sorotan Netizen Bakal Jadi Salah Di Sosial Media Dan Ini Malah Naik Motor Rame Rame Lagi Tapi Endors Bagus Out Of The Box Di Luar Nalar Lagi Rame Dia Nggak Bisa Naik Motor Langsung Besoknya Bikin Dia Bisa Naik Motor Tapi Agak Aneh Kok Bisa Dia Naik Motor Segede Itu Mbak Insus Masih Mau Aja Percaya Udah Jelas Jelas Bohong Gitu Masih Dibelain Pula Astagfirullah Endors Kacamata Kenapa Harus Dimotor Kalau Emang Nggak Bisa Bawa Motor Logika Aja Pura Bawa Motor Notabene Sangat Berat Keren Juga Maaf Lahir Batin Ini Komentar Netizen Sepertinya Ini Bukan Klarifikasi Hanya Ingin Mengingatkan Yang Dicari Pembun Vina Apa Yang Bisa Belok Bentaran Pake Motor Coba Fokus Kalian Carinya Apa Kalau Pembun Vina 1000% Bukan Rama Orangnya Udah Itu Aja Sebenernya Nggak Mau Dibalas Karena Nggak Nggak Klarifikasi Soalnya Sudah Makin Nggak Jelas Alias Untuk Saya Pribadi Sudah Mwak Mode On Kalau Kalian Masih Semangat Ya Udah Boleh Nggak Papa Kalian Aja Lagi Seneng Bikin Dosa Makin Menggunung Langsung Ratusan Nggak Tuh Ya Nggak Tau Lah Saya Juga Pusing Jadi Apakah Sosok Rama Ini Beneran Dia Bisa Naik Motor Atau Apa Yang Diklarifikasi Rama Dia Hanya Ngeprank Kalian Teman Teman Kok Kepikiran Gitu Wajar Si Kena Serang Netizen Malah Ngeprank Yang Kayak Gini Kita Langsung Aja Coba Cek Komentar Komentar Disini Kita Dapet Super Thanks Dari Dali 8838 Saya Di Korea Suka Ma Ibu Widia Pokoknya Dukung Bu Widia Btw Katanya Papanya Eki Udah Dipanggil Kok Belum Ada Kabarnya Kalian Yang Jawab Emang Udah Dipanggil Cuma Sampai Sekarang Belum Ada Jawaban Gimana Makin Mencurigakan Lagi Kan Kasus Ini Kalian Yang Jawab Pertanyaan Dari Daily Makasih Daily Untuk Dukungannya Untuk Pertanyaan Kamu Biar Dijawab Netizen Next Oke Thank you Banget Untuk Awal Ini Makasih Banget Buat 1149 Komentar Yang Masuk Seperti Biasa Top Komentar Atas Kita Bakal Baca Disini Ada Top Komen Yang Pertama Dari Dari Jangkar 207 Ayo Kita Satukan Pahlawan Netizen Eki Dan Vina Kang Deddy Dan Widia Dagelan Politik Yang Setuju Silahkan Jempol Oke Disini Ada 255 Orang Dari Ad Balon 5609 Pengacara putri Sudah terlihat Sangat jelas Tidak Sepenuhnya Bela Keluarga Vina Tetap Dukung Bu Widia Ad User FK4 XC7 BT 1G Kami Mendukung Bu Karena Bu Widia Ini Cocokologinya Sangat Nyambung Gitu Ya Itulah 226 Komen Yang Like Jadi Kayaknya Top Komen Rata-rata Bu Widia Semua Disini Saya ingat Saya hanya Mengingatkan Sekali Lagi Saya disini Hanya Menceritakan Dan Membacakan Sebuah Klarifikasi Yang Dijelaskan Oleh Sosok Dari Keluarga Bupati Cireboni Dan Rama Bahkan Dia katanya Hanya Ngeprank Teman-teman Bisa-bisanya Dah Ngeprank Kayak gini Ya Balik lagi Kalian yang Menilai Selagi Saya mengucapin Tuga Terima kasih Disini Saya Undur diri dulu Jangan lupa Untuk Klik Subscribe Dan Saya minta maaf Teman-teman Kalau misalnya Ada kata-kata Yang menyinggung Kata-kata Yang salah So Saya minta maaf Karena Saya juga Hanya manusia Biasa Yang tidak Luput Dengan Kata-kata Yang salah Dosa Dan segala Macamnya Saya minta maaf Kalau misalnya Ada yang tersinggung Saya Fahli Undur diri dulu Jangan lupa Klik Subscribe-nya Sampai jumpa Di next video See you Goodbye Bye-bye Subscribe Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kalian subscribe Channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe Channel FKR Project Dan Subscribe Subscribe Bye-bye